Hai kelanjutan video selanjutnya kan kita di video sebelumnya sudah ya Hai untuk hitpoint 50 eh ateknya 50 terus juga ya start melelah start melel defense strength sama atap 50 semua dengan member juga masih kosong Nah jadi kita akan membuat master plan dulu master plan nya itu seperti ini kurang lebih kita masuk master plan perencanaannya itu pertama ya target target kita atau target yang harus dicapai yaitu slayer kalau saya slayer 77 untuk kill monster brutal black dragon nah brutal black dragon itu lumayan ya lut yang didapatnya itu sekitar per jamnya 500 tergantung sama gear juga nah jadi kita butuh start ataupun apa ya slayer 77 nah slayer 77 itu nanti masuk triknya ke slayer master ini nah kita targetnya slayer master slayer master nip slayer master nip itu dia butuh combat minimal 85 gitu nah sedangkan ini start lombatnya 57 Hai jadi masih butuh ini kan 57 Hai bentar nah karena masih start 57 Hai yang dibutuhkan menuju si nip itu tadi kan 85 maka kita akan kill spider kalau misalkan kemarin spider kamu sudah beres sekarang kita akan kill spider berhubung kalau si uang si uangnya masih kosong saya akan pakai akun kedua nah seperti ini jadi kan targetnya itu secara setanya kan seperti ini nanti target targetnya itu butuh untuk si nip untuk si nip itu kan lumayan nah nip itu dia butuh combat level 85 nanti enaknya pas layar master di member karena kita sudah start 57 jadi bisa lebih cepat nah nanti dari 57 sampai 85 nah nah kita ambilnya di member member sampai stat 85 nah itu kita kill spider kill spider sekalian ambil gol juga dari uang nanti itu endingnya stat ini tuh akan jadi seperti ini nah kurang lebih seperti ini statnya itu ini statnya udah 101 ya jadi slayer nya sudah 77 jadi kita butuh dulu pertama itu target ke 77 kenapa 77 kalau misalkan nanti kita sudah bisa intinya itu gol ya kalau misalkan sudah setuju apa pendapatan dari selayer 77 nya stabil nanti kita bisa up up dari brutal black dragon ke dragon slayer 2 itu nanti masuk ke kill 4 card yang membutuhkan syarat lumayan juga kan 4 card itu syaratnya 200 quest quest point jadi begini kurang lebih master plan nya kita nanti awalnya dari akun seperti ini akun kosong masuk ke tahap total black dragon lalu kita up ke dragon slayer jadi untamanya itu kita butuh stabil dulu nah kalau misalkan udah gini nanti kita bisa up mulai dari meaning ya persyaratan dari dragon slayer lah seperti up ya ya dragon slayer nah nah nanti persyaratannya tinggal diisi dragon slayer itu butuh apa aja misalkan targetnya ya ke ke kecilin dulu nah jadi nanti kita butuh up ke DS2 bisnis kita sebut itu butuh 75 magic 75 magic 70 smithing 68 meaning 60 agility 50 konstruksi jadi nanti kita bisa up ke sini berhubung ini masih kosong kita minta bantuan akun yang kedua gitu ya jadi kita minta gold dari akun yang kedua untuk support gitu nah jadi kalau misalkan teman-teman punya dua akun atau misalkan multi tab jadi akun utama bisa support ke akun ALT gitu gitu nah jadi kita sekarang langsung belanja dulu ke beleötter ya beleötter ke GGE kita belanja dulu untuk 64 ya beli dulu gear yang dibutuhkan sampe nanti si apa 216 kita kasih modal sejuta dulu lah hai hai go dulu jual item-item yang didapat Hai buatnya Hai ternyata kita sel dulu buat support si akun kecil hai 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 nah sepertinya cukup kita langsung trade aja ya hai 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 tak ada pertemanan dulu ya Hai semester 18 hai 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 dulu selamat menikmati kita hop nah berhubung sudah start 50 kita ke master plan dulunya nah jadi disini lanjut up melee sampai attack kemudian defense dan juga strength itu di 70 untuk 6 member stay di spider gearnya kita butuh cukup run saja yang dibutuhkan plus food oh iya terakhir dulu pak plus modal ya terus kasih disupport disupport nanti sama akun sama begitu bisa 2m lah atau bisa ambil goal ataupun ambil let spider untuk money maker basah-basah kita langsung trade saja oh iya lupa ini juga kan quest masih kosong jadi belum bisa trade kecuali menerima saja kita langsung belanja nah jadi pas multi tab kita ini dulu beli gear dulu ya run kita butuh semitar 1 1 lagi chain beli run beli semitar terus juga ada 1 2 3 4 oh iya kit ya untuk defense run nah kita cari kita cari dulu kita cari dulu kemudian kemudian kita beli lobster kemudian kita beli lobster kemudian kita beli lobster cukup cukup simpan kita bawa 2 sisanya jadi disini kita akan seperti biasa ya ini sambil upmele oke sambil upmele 1 sambil nyari ini nyari one kemudian 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 lo kita maju dulu . kemudian maju dulu kita upmail sampai 70 jadi targetnya itu kita di attack defense rank nya 70 jadi kurang lebih seperti ini juga at this menu naju oke jadi nanti ini satu untuk pulang nah tekniknya kita hit ataupun maju terus biar AFK maju dulu hit nah nah kita tambah 2 spot ini nah ini tinggal diatur mau ke attack dulu mau ke strength mau ke defense atau ini share semuanya stabil semuanya mendapat sambil tunggu ini akun yang utama ini sebagai support kita ngambil ataupun moneymaker dulu kalau lupa ya ini masih di nomor yang ini yang ini nyari uang yang ini apnele bbeda gampang sama-sama oh my god nah gini jadi metode selanjutnya itu yaitu fokus di ini teknik ya kill dulu luku pinggir nah jadi sesuai dengan target target targetnya itu kita di menu member sampai stop combat 85 untuk attack defense strength targetnya itu ke p slayer 77 bbeda atau total lag rating nah ini part 1 ya part 1 apply part 2 nya up dan u dragon slayer 2 untuk war card part 3 nya ketat up up art ayat sender up seri ambil redspider kill 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 nah jadi untuk sekarang di bagian kedua itu lebih fokus ke up mele dulu gitu ya jadi yang satu support yang satu kita naikin gitu nanti pas endingnya kalau misalkan udah punya empat akun kita bisa nanti tab bandos ya gitu jadi nanti akhirnya itu oh iya lupa 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 kita butuh ini yang rank requirement ya itu quest dan juga modal gear nya itu seperti ini modal salah kemudian kita up mele request nya itu sampai berapa 30 sampai dapat apa 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 tapi yang yang itu yang itu kita bentar ya butuh apa yuk kasih halo maju hai 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 nanti itu slayer master di skilling slayer target monsternya yang afk full ya kita melek menggunakan butan itu requirement-nya itu butuh start nyelek di 70 attack attack defense strength terus fung minimal start 50 ini cuman butuh dua-dua ini juga cuma 23 lagi jadi gini untuk di video konten sekarang ya lebih fokus ke apmele dulu kemudian ada support di akun utama biar mendukung si akun ini bisa terus masuk di mana g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g kemudian nanti juga butuh quest ya minimal di questnya itu 3-4 butuh quest 3-4 best poin hai 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 berbeda itu nanti kita burtu beda-beda itu butuh us-rubens layar-rubens layar-rubens layar satu apa aku meletaknya untuk reng Hai juga ini poklau ini dari horor film The Gift apa itu butuh Hai Hai aku sanggul cek dulu Hai 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 hmmm.. apa.. apa itu.. Animal Magnetism hmmm.. ini.. Animal Magnetism ini butuh ke 32 quest point gini targetnya untuk masuk di local by dragon binary ok seperti ini gini nah.. jadi gitu.. yang satu.. sambil nyari uang.. yang satu.. naikin laptop.. jadi biar aku support gitu.. tapi ini mah nanti.. kalau misalkan teman-teman punya 2 akun.. kalau misalkan masih 1 akun.. ya paling ini aja dulu fokusnya.. fokus ke.. naikin dulu mele.. naikin dulu mele.. ngambil telur.. kumpulin.. sampai dapat uang banyak.. beli gear.. terus kalau misalkan udah gede.. nanti beli.. buat member.. member target ke.. selayar 77 spot kosong.. isi telur.. kita agro kan dulu.. masuk.. selayar 77 ranknya di 50 50.. 50.. 50.. 50.. 50.. 50.. 50.. 70.. 70.. 70.. 50.. juga gak apa-apa.. jadi begitu untuk video kali ini.. jadi.. ditunggu nanti pot selanjutnya.. ketika sudah masuk di member gitu ya.. oke sekian.. terima kasih..